Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran kementeriannya untuk berupaya agar tidak ada pemutusan hubungan kerja atau PHK pada karyawan Seriteks. Pemerintah juga akan memastikan hak-hak karyawan tetap terpenuhi. Kasus Seriteks yang dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri Niaga Semarang menjadi perhatian dari Presiden Prabowo. Kemarin Presiden Prabowo menggelar rapat terbatas bersama sejumlah menteri seperti Menko Perekonomian, Menteri Ketanaga Kerjaan, dan Menteri Keuangan. Menaker, Yasi Erli mengatakan Presiden Prabowo meminta pemerintah tidak membiarkan PHK karyawan Seriteks terjadi dan memastikan hak para karyawan tetap terpenuhi. Pemerintah memang sangat concern bahwa PHK itu tidak boleh terjadi. Pak Presiden minta memang tidak akan terhak dan kita tidak akan biarkan itu akan terjadi PHK. Kita berada di awal pemerintahan ya, tentu kita ingin startingnya ini adalah baik dan kita tentu ingin juga memberikan sinyal kepada semua perusahaan bahwa kami dari pemerintah hadir dan tidak akan membiarkan isu yang macam-macam yang kemudian membuat ekonomi kita bermasalah atau kemudian karyawan itu menjadi terganggu. Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan agar operasional perusahaan tetap berjalan, Dirjen Bia Cukai tetap mengizinkan aktivitas ekspor-impor. Saat ini ada empat kurator yang sedang menangani status kepailitan PT Seriteks. Berikut tahap sekarang kita monitor dulu, yang pertama Bia Cukai sudah menyetujui bahwa import-exportnya bisa terus berjalan dan ini dulu pernah dilakukan di kawasan berikat di daerah Jawa Barat. Jadi akan diberlakukan sama sehingga import-exportnya terus berjalan sehingga kondisi perusahaan tidak terhenti. Tapi urgensi untuk penamatannya itu langsung kan? Ya itu tahap berikutnya, ya? Cuma sih? Perusahaan raksasa tekstil yaitu Seri Rejeki atau Seriteks dinyatakan pilot oleh pengadilan negeri Niaga, Sumarang. Seriteks tidak sanggup membayar utang dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Direktur utama PT Seri Rejeki Isman atau Seriteks, Iwan Kurniawan Lukminto menekankan perusahaan akan menangani persoalan ini dengan serius. Menangani masalah ini dengan serius. Serius dalam arti kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung. Supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan pengadilan negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Keputusan pilot dikeluarkan PN Niaga, Sumarang setelah mengabulkan permohonan PT Indo Barat Rayon yang menuntut pembatalan perdamaian. Sebelumnya ada putusan homologasi antara keduanya. Homologasi merupakan rencana perdamaian yang telah disetujui antara perusahaan dan kreditor dalam kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh pengadilan Niaga. Laporan keuangan Seriteks pada triwulan 2 tahun 2024 menunjukkan perusahaan mencatat rugi komprehensif tahun berjalan senilai 421,4 miliar rupiah. PT Seriteks memiliki utang pada 28 bank. Tim Liputan, Kompas TV